Intro Seribuan masyarakat Sumatera Barat mendeklarasikan diri bergabung dalam Kebangsaan Relawan Prabowo Sandi pada Pilpres 2019. Rata-rata mereka merupakan persedium alumni 212. Deklarasi Kebangsaan Relawan Prabowo Sandi sekaligus deklarasi 2019 ganti presiden itu dihadiri langsung Wakil Ketua Gerindra, Fadlizon. Nenu Risman menyampaikan orasi hashtag 2019 ganti presiden dihadapan para Kebangsaan Relawan Prabowo Sandi Sumatera Barat yang digular di salah satu hotel di kota Padang. Dalam orasinya Nenu menyampaikan pencapaian hashtag 2019 ganti presiden sudah 61 persen di Indonesia dan telah disukai 51 persen. Menurutnya secara opini Prabowo dan Sandi sudah menang. Sementara Wakil Ketua Gerindra, Fadlizon mengatakan dengan deklarasi ini sebagai bentuk permulaan untuk memberikan satu informasi dan dorongan kepada masyarakat. Apalagi saat ini telah ditetapkan calon tetap presiden Prabowo dan Sandi. Fadli mengajak para Relawan untuk menambah jaringan Relawan agar Prabowo Sandi menang pada Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR RI itu menyebut bahwa sumbar adalah lumbung suara Prabowo. Oleh sebab itu timnya menargetkan suara untuk pasangan Prabowo dan Sandi minimal 80 persen suara dan secara nasional 60 persen. Suara DPR RI Inisiatif dari Relawan dan juga dari rekan-rekan yang menjadi Nalek, sudah Andri Rosyadi dan kawan-kawan dari Partai Koalisi juga menelenggarakan deklarasi untuk Relawan Prabowo-Sandi pada hari ini di Kota Padang. Saya kira ini adalah satu permulaan yang baik untuk memberikan satu informasi, dorongan apalagi setelah ditetapkan sebagai calon tetap presiden Pak Prabowo-Sandi mulai keliling dan sekarang kita selenggarakan deklarasi di Sumatera Barat. Sumatera Barat pada tahun 2014 perolehan suara Matrabowo 77 persen, ya hampir 80 persen. Kita targetkan pada 2019 di atas 80 persen. Kita yakin bahwa masyarakat Sumatera Barat adalah masyarakat yang rasional, yang tahu mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang pencitraan, mana yang realitas. Dan saya yakin bahwa masyarakat Sumatera Barat meskipun dengan berbagai macam cara dipengaruhi, bahkan mungkin ada juga yang diintimidasi dan sebagainya, saya yakin tidak akan beralih untuk dukungan kepada Pak Prabowo dan kali ini dengan Pak Sandwi. Dari Padang, Budi Sunandar, AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!